kita lanjutkan lagi pelajaran kita kali ini kita akan belajar membuat color correction saya akan membuat project baru saja klik new project dan beri nama disini disini saya memberi nama color correction tapi nanti anda terserah namanya bebas saja berikan nama yang unik yang penting adalah location anda perhatikan disini ada masukan di project video editing kemudian project gitu nah setelah itu klik ok nah setelah keluar ini kita buat sequence file new sequence shortcut membuat sequence adalah ctrl n anda bisa klik ctrl n itu membuat sequence kita klik kiri kita gunakan seperti biasa HDP 720 kita beri nama lagi disini misalnya color correction juga color correction tekan enter kita ambil sebuah video file import atau ctrl i kita ambil sebuah video misalnya contohnya saya ambil salah satu ini saya ambil yang mp4 ini misalnya klik open setelah anda mengambil mengambil mengimport video kita tampilkan panel project nya ini jadi jangan lupa semua yang kita import ataupun yang kita buat konten konten kontennya nanti masuk dalam panel project sekarang kita klik kita drag ke p1 sini kita klik change sequence setting untuk merubah settingan sama album ini adalah sebuah video yang kita klik change ini adalah sebuah video kita klik change nah sekarang kita belajar mengatur pewarnaan menggunakan color correction kita buka efek kemudian video efek dari video efek disini nanti ada color correction ini dia color correction kita buka nah, di dalam color correction disini ada brightness dan kontras ini kita zoom dulu jadi anda bisa mengatur zoom dan bisa mengatur brightness dan kontrasnya kita klik drag ke dalam video tersebut lepas nah, sekarang pengaturannya ada di efek control jangan lupa nah, kita cari disini brightness dan kontras nah, ini dia ada brightness dan kontras ini ada brightness anda bisa atur kita buka segitiganya segitiga dari brightness ini atau kontrasnya juga dan kontrasnya juga kita buka nah, sekarang anda nanti sambil lihat di dalam video monitoring disini disini ada slider brightness saya atur brightnessnya ke kanan kalau ke kanan anda lihat disini dia akan semakin terang videonya kemudian kalau saya geser slider ini ke kiri dia semakin agak redup ya, demikian nah, saya buat misalnya agak terang sedikit saja nah, setelah itu kita imbangi dengan kontras disini ini ada kontrasnya nah, demikian ya kalau semakin kontras nanti dia semakin semakin tajam perbedaannya kalau video tersebut sudah cukup brightness kontrasnya ya, tidak perlu ya, tidak perlu lagi di tidak perlu lagi diatur brightness kontrasnya ya, demikian mungkin kita kita ya, ini adalah pengaturannya nah, ini pengaturan brightness dan kontras itu diatur dari dari awal dari awal sampai akhir itu dia akan berubah brightness dan kontrasnya nah, sekarang bagaimana kita akan membuat brightness kontras di tempat tertentu saja baik, kita import lagi sebuah video file import kita cari mp4 nah, ini misalnya saya ambil ini mp4 atau saya pilih-pilih lagi ya, ini klik open tampilkan project panel project kalau panel project nah, ini video yang kedua saya klik drag disini saya zoom dulu ya, ini video yang kedua nah kemudian kita ambil tampilkan panel efek lagi efek kemudian tetap masih color correction kita atur ambil brightness dan kontras kita klik drag disini kita zoom lagi nah, saya hanya saya akan mengatur brightness dan kontras misalnya di di area sini ya, mulai area sini brightness kontrasnya berubah nah kita cari disini brightness dan kontras ini dia nah kita atur brightness dan juga kontras kita buka segitiganya ini nah, disini ada icon stopwatch kita klik saja untuk memulai untuk memulai suatu perubahan nanti akan muncul titik-titik ini titik ini adalah titik kunci kita geser dulu garis batasnya ini yang ini memang tipis sekali kita geser gini jadi Anda bisa melihat secara luasa disini nah, sekarang geser pointer ini boleh dari sini atau boleh dari sini geser ke kanan sedikit kemudian coba atur nah, perhatikan dulu disini normalnya adalah 0 nilainya 0 sekarang ini brightnessnya saya rubah ke kanan Anda lihat disini semakin terang kemudian juga kontrasnya juga saya rubah saya membagi dengan kontras nah, Anda lihat disini perubahannya nah setelah itu geser terus pointer ini sampai disini kita akan mengakhiri brightness dan kontras hanya sampai disini saja misalnya nah, ini untuk mengakhiri ini di klik add remove keyframe klik kemudian juga di dalam kontrasnya juga kita klik nah, itu kita geser ke kanan lagi sedikit kembalikan lagi ke 0 enter masing-masing brightness kontrasnya juga kembalikan lagi ke 0 enter nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi disini ada ada perubahan brightness dan kontras kita mulai dari sini dari mulai keadaan yang normal kita play kita lihat disini nah, mulai titik ini dia mulai berubah nah, ini ada perubahan disini nah, dia kembali lagi ke posisi normal gitu nah baik, ini adalah brightness dan kontras kita coba lagi kita buat sekuen baru saja file new sekuen atau ctrl n tetap menggunakan ini kita masih brightness dan kontras disini ya biarkanlah sekuen ini namanya 0.2 saja enter kemudian kita ambil video video yang tadi saja kita buka kita buka misalnya ini videonya klik change sequence setting jangan lupa nah, ini nah, sekarang saya akan merubah ini area ini area ini saja yang akan saya buat brightness kontras sekarang tampilkan efek lagi efek kemudian video efek kemudian disini ada color correction nah, ini buka brightness dan kontras kita klik lagi drag sini nah, ya maaf bukan opacity tapi adalah brightness dan kontras nah, ini ya kita buka dulu pengaturan brightness dan kontrasnya ini juga ini sekarang saya ambil area-nya menggunakan ini ellipse mask kita klik nah, ini disini langsung langsung ada nah, mungkin saya atur disini nah, mungkin lingkarannya ini bisa ditambah nah, seperti itu bentuk ellipse atau atau lingkaran ini tarik ke atas ini demikian nah, sekarang saya atur brightness brightness dan kontras brightness, kontras nah, ini brightness kontrasnya baru kita atur sambil dilihat disini perubahannya nah, anda lihat disini sudah berubah kemudian kontrasnya juga nah, ya anda lihat disini sekarang sudah berubah area yang ini lebih terang nah, itu anda bisa lihat itu area disitu lebih terang nah itu adalah pengaturan dari brightness efek kontrol mungkin di dalam efek kontrol juga ada apa saja disini efek kontrol brightness dan kontras nanti nanti anda bisa bisa eksperimen saja menggunakan yang ini efek-efek yang efek-efek lainnya ini kemudian kita akan atur misalnya color balance color balance saya ambil lagi videonya tampilkan project saya ambil lagi video yang ini sekarang kita berada di video yang sini kita ambil lagi efek tampilkan efek masih color correction nah, disini ada color balance kita klik drag kesini video ini dan kita atur color balance nah, kemudian kita cari dalam efek kontrol color balance disini yang maaf ini bukan color color balance yang biasa ini seandainya kita akan merubah misalnya tadi menggagalkan menggagalkan color balance yang tadi yang ini ini bisa anda klik saja klik kemudian tekan delete ini saya akan menghapus color balance yang hls saya klik kemudian tekan saja kunci delete ini kan nah, ini dia akan kembali lagi saya akan ambil yang color balance yang biasa ini klik drag disini nah, kemudian disini ada keluar nah, ini ada color balance yang biasa coba kita atur mid tone nah, ini mungkin kurang kurang agak kurang jelas ini bisa kita tarik lagi ke kanan garis batasnya ya, biar keterangan disini jelas nah, disini ada mid tone macam-macam warna ada yang red ya coba kita ubah dulu highlight highlight red red balan misalnya atau mid tone disini kita coba kita buka yang mid tone red balan nah, kita coba kita atur perhatikan di gambar disana mungkin ada ada berubah unsur warna merahnya kemudian yang green kita buka kita turunkan anda bisa lihat anda bisa lihat perubahannya seperti itu kemudian juga mid tone blue klik mungkin naikkan coba blue nah anda bisa mengatur komposisi warna dari video tersebut nah itu kita tadi sudah belajar color balancing kita sudah mengatur brightness dan kontras kemudian pengaturan dari color balance sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya berjumpa